Tentang diri para wali Allah, para kekasih Allah Yaitu orang yang mencari ujian, mencari cobaan Setiap waktunya yang dijari adalah katakan kasar yang sibah Ujian, ujian Kalau sehari saja dia tidak menunjukkan sebuah cobaan Dia justru mempertanyakan dirinya Apa sudah dipecat saya ini Atau diturunkan kedudukan saya ini Atau apakah saya ini termasuk hamba Allah yang sudah jauh dari Allah Jadi mereka itu justru bangga Bangga kalau mendapatkan sebuah ujian Ngadepi ruwet Ngadepi ruwet Ini justru yang dicari Ngadepi ruwet itu yang didelei Jadi susah, sedih, masalah Maksudnya bukan cari-cari masalah, kesalahan Membuat salah lalu jadi masalah Tidak, datangnya masalah pada dirinya Bukan sebuah akibat dari perbuatan kesalahan dirinya Itu yang dicari Itu yang dicari Jadi itu tanda-tandanya Jadi ini orang yang benar Kok uripe sambat Ngersuloh terus Berarti si aduh Kerantan orang yang benar Orang yang tahu Dirinya diciptakan itu untuk Memikul Beban Memikul tanggung jawab Memang di dunia ini Tahu kalau diciptakannya dunia itu adalah untuk Ujian Bukan untuk sebuah pembalasan Jadi mencari ketenangan Isi lewong mencari tenang di dunia itu keliru Tidak ada tenang di dunia Mencari rehat di dunia Tidak ada rehat itu Tenang, rehat, nanti di akhirat Dunia ini adalah darul Taklif Desanya pemertian Desanya ujian Kita tidak kenal ini Bisa stres Kita tidak mengenal bahwa dunia itu memang darul taklif Desa ujian Desa ini Cobaan Desa ini repot Desa ini sengsoro Ya Akhirnya Pisuan saja yang ada Hanya cemo'o Pisuan Laknat Gersulau Maitu Dan sebagainya Padahal kita lah yang diamanati Diringusi Allah Inna aratnal amanat Ta'ala Samawil al Waljibal Fa'abayna Yahmilnaha Wa ashfaqna Minha Wahamal insan Inna wukana Dalu Manja Di saat amanat tanggung jawab Beban Ujian Melaksanakan kewajiban Sanggup Menanggung risalah Risalah Ditawarkan pada langit Ditawarkan pada bumi Ditawarkan pada gunung-gunung Yang semua ini Makhluk-makhluk Perkasa Semua itu Menyatakan lemah Menyatakan tidak mampu Bahkan tak dikasihani Karena merasa dirinya Tidak mampu Padahal itu Makhluk-makhluk Laksasa Tiba-tiba Manusia Ngacung Gusti Kulomawan Gusti Saya saja yang melaksanakan Itu semua Wahamal Insan Lalu Manusia yang Menyodorkan dirinya Nah memang Manusia inilah Yang diciptakan Sebagai Makhluk Utama Untuk Dijadikan Sebuah model Yang bisa Melaksanakan Bisa menerima Tentu Makhluk yang Tahu Kalau dia memang Ditugaskan Untuk melaksanakan Amanat Dia tahu bahwa Selama hidupnya itu Ya amanat Selama hidupnya itu Adalah Kerepotan Selama hidupnya adalah Keruatan Selama hidupnya Kesulitan Tidak mengenal istilah Mencari ketenangan Aku tak Mencari ketenangan Saya mau ke desa Saya mau ke Pandaan Mana itu Tretes Cari ketenangan Ini keliru Ketenangan itu Yang tidak Mengakibatkan Sebuah Tanggung jawab Selamat menikmati